Hari ini kita akan belajar tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Sebelum belajar, marilah kita membaca baswala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah hari ini kita akan belajar mengenai gerakan memukul kosa kata yang berhubungan dengan pagi hari dan panjang pendek bunyi dalam lagu Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 Yang pertama, dengan mengimak penjelasan dan contoh yang diberikan guru siswa mampu menunjukkan prosedur gerakan memukul dengan tepat Yang kedua, dengan memperhatikan contoh dari guru siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosa kata yang terkait dengan tema Yang ketiga, melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun kalimat sederhana dari kosa kata tentang kegiatan pagi hari Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan contoh guru siswa mampu mengidentifikasi panjang pendek bunyi Yang kelima, melalui bernyanyi siswa mampu memperagakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu Pagi ini, Udin dan teman-teman akan bermain kasti Permainan kasti membutuhkan bola dan pemukul Jumlah pemain dalam satu regu adalah 12 orang Ada pelempar, pemukul, penangkap bola, dan ada juga penghalang lawan Ketika bermain, kita harus mematuhi aturan Nah, sebelum bermain kasti Udin dan teman-teman latihan memukul bola terlebih dahulu Sekarang, coba perhatikan gambar cara memukul bola berikut ini Bagaimana cara memukul bola kasti yang benar? Nah, saat memukul bola, kamu harus berdiri tegap terlebih dahulu Kedua kaki dilebarkan, kemudian kedua tangan memegang tongkat Lalu, pukullah bola kasti dengan keras Setelah berolahraga, Udin mengulang pelajaran bersama teman Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata Kata-katanya adalah tentang pagi hari Seperti terbit, ayam, bangun, mandi, sarapan, dan lain-lain Nah, ayo berlatih membuat kalimat sambil bermain Permainannya yaitu merangkai kata menjadi kalimat Anak yang berada paling depan memulai dengan menyebutkan satu kata Kemudian, teman di belakangnya menambah satu kata Dan seterusnya sampai terbentuk kalimat Satu kalimat yang benar akan mendapat nilai Nah, kalian bisa mencoba untuk bermain merangkai kata bersama teman-temanmu di rumah Setelah bermain merangkai kata Udin dan teman-teman menulis kalimat yang berkaitan dengan pagi hari Kalimat yang pertama Saya bangun pagi Yang kedua Sesudah mandi Udin sarapan Yang ketiga Matahari pagi bersinar Yang keempat Pagi ini Siti sarapan nasi goreng Yang kelima Lani pergi ke sekolah Nah, kalian bisa membuat satu kalimat yang berkaitan dengan pagi hari Apa yang kalian lakukan saat pagi hari? Ya, bangun pagi Mandi Sholat Sarapan Lalu mulai beraktifitas Nah, pagi ini Siti akan pergi ke sekolah Sebelum berangkat Siti pamit kepada ayah dan ibu Sambil berjalan Ia menyanyikan lagu Pergi Belajar Apakah kalian tahu lagu Pergi Belajar? Nah, mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan Siti Oh, ibu dan ayah Selamat pagi Ku pergi belajar Sampaikan nanti Selamat belajar Nah, penuh semangat Rejinlah selalu tentu kau dapat Hormati guruhmu sayangi teman Itulah tandanya kau murid budiman Bagaimana, apakah kalian bisa menyanyikan lagu Pergi Belajar? Nah, ketika menyanyi Kita harus memperhatikan panjang pendek bunyi lagu tersebut Coba perhatikan lirik lagu berikut ini Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah Misalnya Oh, ibu dan ayah Selamat pagi Bagaimana, paham ya? Ayo coba kita menyanyikan bersama-sama Satu, dua, tiga Oh, ibu dan ayah Selamat pagi Ku pergi belajar Sampaikan nanti Selamat belajar Tidak penuh semangat Rejinlah selalu tentu kau dapat Hormati guruhmu sayangi teman Itulah tandanya kau murid budiman Nah, hari ini kita sudah belajar gerakan memukul Kosak kata pada pagi hari Dan panjang pendek bunyi lagu Sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi Nomor satu Saat akan memukul bola kasti Kedua tangan memegang titik-titik Yang kedua Buatlah satu kalimat tentang pagi hari Tugas ini ditulis di buku tematik dengan rapi Dan jangan lupa dikirimkan ke guru kalian masing-masing Nah, sekian pembelajaran hari ini Untuk menutup pembelajaran Marilah kita membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!